Intro Salam sirang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus selalu beserta kita, setiap kehidupan kita Saya yakin dan percaya sirang jemaat Tuhan Dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Mari sirang jemaat Tuhan Kita masuk dalam renungan kita Namun sebelumnya kita mau muji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan El Sarai Tak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang Yesus peliharaku Tak usah ku susah roh kudusiburku Tak usah ku cemas Dia memberkatiku Ersadai 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 Maha kuasa Dia besar Dia besar Ersadai mulia Ersadai Ersadai Allah Maha Kuasa Berkatnya melimpa Ersadai Firman Tuhan kita untuk hari ini Dari bilangan pasal 13 Ayat 21 sampai 33 Dibikinlah firman Tuhan Mereka pergi ke sana Lalu mengintai negeri itu Mulai dari padang gurun jin Sampai ke rehob Ke jalan yang menuju ke Hamad Mereka berjalan melalui tanah negeri Lalu sampai ke Hebron Di sana ada Ahiman Sesai dan Talmay Keturunan enak Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu Dari Soan di Mesir Ketika mereka sampai Ke Lembah Eskol Dipotong mereka lah di sana Suatu cabang Dengan setan dan buah anggurnya Lalu berdualah mereka Menggandarnya Juga mereka membawa Beberapa buah delima Dan buah arah Tempat itu dinamai Orang Lembah Eskol Karena Tandan buah anggur Yang dipotong orang Israel Di sana Sesudah lewat 40 hari Pulanglah mereka Dari pengintayan negeri itu Dan langsung datang Kepada Musa Harun dan segenap Umat Israel di Kades Di padang gurun paran Mereka membawa pulang Kabar kepada keduanya Dan kepada segenap umat itu Dan memperlihatkan Kepada sekaliannya Hasil negeri itu Mereka menceritakan Kepadanya Kami sudah masuk Ke negeri Kemana kau suruh kami Dan memang negeri itu Berlimpah-limpah Susu dan madunya Dan inilah Hasilnya Hanya bangsa Yang diam Di negeri itu Kuat-kuat Dan kota-kotanya Berkubu Dan Sangat besar Juga keturunan enak Telah Kami lihat Di sana Orang Amalik Diam di tengah Negeb Di tanah Negeb Orang Hed Orang Yibus Dan orang Amuri Diam di bergunungan Orang Kanaan Diam di sepanjang laut Dan sepanjang tepi Sungai Yordan Kemudian Kaleb mencoba Menentramkan Hati bangsa itu Di hadapan Musa Katanya Tidak Kita akan maju Dan mendudukin negeri itu Sebab kita pasti Akan mengalahkannya Tetapi Orang-orang yang Pergi ke sana Bersama-sama dengan dia Berkata Kita tidak dapat Maju menyerang Bangsa itu Karena mereka Lebih kuat Daripada kita Juga Mereka Menyampaikan Kepada orang Israel Kabar busuk Tentang negeri Yang diintai mereka Dengan berkata Negeri yang telah Kami lalui Untuk diintai Adalah suatu negeri Yang memakan Penduduknya Dan semua orang Yang kami lihat Di sana Adalah orang-orang Yang tinggi-tinggi Perawakannya Juga kami lihat Di sana Orang-orang Raksasa Orang enak Yang berasal Dari orang-orang Raksasa Dan kami lihat Diri Kami seperti Belalang Dan demikian juga Mereka Terhadap kami Demikianlah Firman Tuhan Tema kita pada hari ini Adalah Jangan takut Allah besertamu Serang terkasih Saya memiliki Listurasi Buat kita Di satu sekolah Ada seorang murid Yang bernama Agung Dia sangat Pintar Dan selalu berprestasi Dia selalu juara Di sekolahnya Pada suatu waktu Ada diadakan kompetisi Atau olimpia Desai Seantar sekolah Sekabupaten Dan siapa nanti Yang juara Dalam kompetisi itu Akan dikirim Ketingkat provinsi Mewakili kabupaten Ini suatu kehormatan Yang diberikan kepada Orang-orang Atau anak Yang berprestasi Dari sekolah Si Agung Ditunjuk sebagai Wakil sekolahnya Untuk mewakili sekolahnya Mengikuti olimpiade itu Karena dia Anak yang Sangat pintar Dan berprestasi Namun ada kekurangan Si Agung Seorang terkasih Walaupun dia pintar Berprestasi Namun dia Agak sedikit Mender dia Malu Kalau di depan orang banyak Kalau menghadapi Situasi Seperti olimpia Dia merasa Mender Dia merasa Aduh kecutuh Begitu Namun Gurunya melihat Situasi itu Dia menasihati Atau memberikan semangat Kepada Agung Agar dia Jangan menyerah Sebelum bertempur Akhirnya Akhirnya nasihatnya Didengarkan oleh Agung Dan Agung pun Mengikuti olimpiade Dengan penuh semangat Biar memperoleh Juara Akhirnya dia Mengwakili Provinsinya Kabupatennya Ketingkat provinsi So yang terkasih Dari ilustrasi ini Kita dapat Berlancar Bagaimana Si Agung Merasa Mender Walaupun dia Pintar Dia Merasa kecut Sebelum bertempur Dia merasa Malu Dia merasa Tidak sanggup Mengikuti Olimpia itu Padahal dia Belum mengikutinya Begitu juga Dengan Bangsa Israel Sudah menjemah Tuhan Dan begitu juga Dengan kita Terkadang kita Menghadapi Situasi Salah satu situasi Kita merasa Tidak sanggup Padahal Kita tahu Alah Begitu luar biasa Yang menolong kita Dan memampukan kita Untuk Dapat melakukan Dapat Memenangkan Atau Menghadapi masalah Keadaan Asyik tersebut Begitu juga Bangsa Israel Waktu Keluar dari Mesir Bangsa Israel Di bawah keluar dari Mesir Dia tak pernah Menganggap Mereka sekumpulan Belalang Allah tidak pernah Menganggap Mereka sekumpulan Belalang Yang ingin Melahkan Para raksasa Tidak Mereka Laksana pasukan Allah Panggil keluar dari Mesir Menusukan Misi yang tidak Misi yang tidak mudah Karena mereka harus Menaklukkan musuh-musuh Yang akan menghadang Perjalanan mereka Sidang jemaat Tuhan Penyertaan Allah Menjadi Jaminan bahwa mereka Akan memperoleh kemenangan Namun Sidang jemaat Tuhan Rasa takut Dan rendah diri Terlanjur Menginggapi Sebagian dari Bangsa Israel Sehingga Nyali mereka Ciut Sebelum berperah Untunglah Masih ada Kalib Yang berusaha Menyentangkan hati Bangsa Israel Sekaligus Menibalkan Keyakinan mereka Kalib yakin bahwa Kemenangan ada Di pihak Israel Karena penyertaan Allah Ini yang diakini Oleh Kalib Terkadang kita lupa Ini Sidang jemaat Tuhan Kalau terkasih Perasaan rendah diri Bertampak negatif Untuk kita Jika perasaan ini Menimpa diri kita Waspadalah Sidang jemaat Tuhan Karena hal itu Dapat menghambat kita Melakukan hal-hal Luar biasa Jangan pernah Anggap diri kita Sebagai berlalang Atau Rendah diri Tetapi Sebagai orang Yang dicertai Allah Bersama Allah Hal yang sederhana Yang kita lakukan Dapat memberi Dampak luar biasa Untuk orang lain Dan untuk kita Saya akan percaya Sidang jemaat Tuhan Yang terkasih Dalam tema kita Dalam renungan ini Jangan takut Allah Besertamu Amin Kami kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firmanmu hari ini Dalam renungan kami Yang kau berkata kepada kami Jangan kami takut Karena kami yang kami percaya Yang kau berserta kami Di setiap kehidupan kami Terima kasih untuk firmanmu hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Tidak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang Yesus peliharaku Tak usah ku susah Roh kudus hiburku Tak usah ku cemas Dia memberkati Dia memberkatiku Tidak usah ku ternyata 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 Tidak usah ku ternyata